Halo guys, jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue, Tono Hartono Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk membuat video 3D Object di HP Android Nah, jadi teman-teman disini kita seolah-olah membuatnya di After Effects dan juga Adobe Premiere Nah, tapi melainkan disini kita hanya menggunakan 2 aplikasi Android saja teman-teman Yaitu yang pertama adalah aplikasi Kinemaster untuk mengedit videonya Dan aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Eraser yang kalian bisa download Linknya ada di bawah deskripsi di bawah video ini atau kalian juga bisa download di Google Play Store Dan satu lagi teman-teman, disini kita hanya menggunakan video bahan mentahan seperti Green Screen Monster seperti ini Nah, bagi kalian yang ingin memilikinya, kalian bisa download secara gratis juga di link deskripsi di bawah video ini Atau kalian juga bisa searching di Youtube kuncinya yaitu Monster Green Screen seperti itu Nah, selanjutnya disini kita akan buat project baru langsung aja teman-teman Disini kita klik tanda plus yang ada di tampilan ini Dan disini kita pilih aspek rasio yang 16 banding 9 yang ini Nah, lalu disini kalian tinggal masukkan aja foto atau image yang ingin dijadikan sebagai 3D Object nanti Nah, kenapa foto teman-teman? Karena foto itu hasilnya akan lebih smooth dibanding video Selanjutnya disini kalian tinggal masukkan aja foto atau foto ya teman-teman Nah, selanjutnya disini kalian tinggal masukkan aja foto image seperti ini Nah, itu tergantung dari image original kalian aja lah ya teman-teman Nah, jadi hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Nah, yang ini foto yang ini kita akan hapus di aplikasi Eraser nanti Untuk menghapus yang di atas awan seperti itu Nah, bagi kalian yang mungkin belum mempunyai fotonya Kalian foto terlebih dahulu di luar seperti ini So, ini sebagai contoh aja teman-teman Dan oke, disini kita akan masuk ke aplikasi Eraser teman-teman Nah, oke kita sekarang sudah berada di aplikasi Eraser teman-teman Bagi kalian yang mungkin belum punya aplikasinya Kalian bisa download secara gratis di link deskripsi di bawah video ini Atau kalian juga bisa cari di Google Play Store So, langsung aja disini kalian tinggal klik load up foto yang ini Dan disini kalian tinggal pilih aja foto yang tadi teman-teman Nah, sebagai contoh aja disini gue pilih foto yang ini aja Dan setelah itu kalian tinggal klik down yang ada di atas pojok kanan seperti ini Dan langsung aja disini kita akan hapus background yang ada di atas seperti ini teman-teman Nah, di atas awan seperti ini So, ini tergantung dari image kalian aja teman-teman So, langsung aja disini apabila kalian ingin cepat lagi teman-teman Kalian tinggal pilih yang menu magic seperti ini di bawah Nah, disini kita klik aja Dan disini kalian tinggal bisa atur kebesaran atau kekecilan dari si penghapusnya teman-teman So, langsung aja disini kalian tinggal hapus aja seperti ini So, ini mudah dan sempur banget Pokoknya kalian hapus serapih mungkin ya teman-teman Nah, oke teman-teman disini kita akan percepat aja videonya agar videonya itu tidak lama teman-teman Nah, disini sebagai contoh aja disini gue sudah menghapus background yang ada di atas seperti ini Nah, so, langsung aja bagi kalian yang ingin cepat kalian tinggal cepat aja caranya kita klik tanda down yang ada di atas kanan pojok seperti ini Nah, disini teman-teman langsung aja kalian tinggal cepat aja seperti ini Dan oke kita mengeditnya sudah selesai dan kita akan lanjutkan lagi projectnya yang ada di kinemaster tadi Nah, oke kita sudah kembali lagi di aplikasi kinemaster teman-teman Langsung aja disini kalian tinggal pilih ke lapisan dan disini kalian tinggal pilih ke media Disini langsung aja kalian tinggal masukkan aja video bahan green screen monsternya seperti itu Nah, ini juga bagi kalian yang mungkin ingin memilikannya Kalian bisa juga download di link deskripsi di bawah video ini teman-teman secara gratis Nah, langsung aja kalian tinggal klik ke menu kunci kroma Nah, disini kalian tinggal aktifkan aja atau kalian tinggal enablenkan aja seperti ini So, ini mudah dan simple banget Nah, jadi maka hasilnya bakalan seperti ini Kalian juga bisa rapikan sendiri seperti ini Pokoknya kalian serapih mungkin lah ya Langsung aja apabila kalian ingin lebih detail lagi Kalian tinggal klik aja ke kurva detailnya seperti ini Kalian tinggal atur-atur aja seperti ini So, ini mudah dan simple banget Nah, seperti ini teman-teman Dan oke, disini kalian tinggal Jangan lupa juga disini kita bisa juga di pan and zoom seperti ini teman-teman Nah, jadi seperti ini Nah, disini kalian tinggal rapikan aja Ingin ditempatkan di sebelah mana Dan disini Nah, sebagai contoh aja disini gue Mungkin seperti ini teman-teman Nah, disini kita coba putar ulang Dan iya, maka hasilnya bakalan seperti ini Nah, kalian juga bisa panjangkan image-nya seperti ini teman-teman Sesuai dengan selera kalian aja Dan oke, kita langsung aja Kalian tinggal masukkan aja image eraser yang kalian buat tadi di aplikasi eraser Caranya kita klik lapisan dan disini kalian tinggal pilih ke media Nah, disini kalian tinggal masukkan aja eraser yang tadi teman-teman So, ini benar-benar cukup banget Nah, jadi hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Nah, disini kalian tinggal cocokkan aja Nah, agar lebih mudah teman-teman Kalian tinggal gulir aja ke menu alpha opacitas Disini kalian tinggal turunkan aja sedikit seperti ini Untuk mencocokkan image dengan yang image yang pertama seperti ini Nah, jadi hasilnya bakalan seperti itu Nah, apabila kalian sudah pas teman-teman Kalian tinggal klik lagi alpha opacitasnya Kalian tinggal naikkan aja sedikit seperti ini Nah, jadi oke hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Nah, yang ini kalian juga bisa cocokkan lagi kembali seperti ini Ini sesuai dengan selera kalian aja Nah, jadi hasilnya bakalan seperti ini So, ini mudah dan simple banget Nah, disini juga kalian juga bisa Meng-color grading di game masternya teman-teman Nah, langsung aja langkah selanjutnya Kalian tinggal save aja Caranya kita klik tanda save yang ini Dan disini kalian tinggal pilih resolusi video Atau format yang kalian inginkan Lagi bitnya kalian juga bisa atur sendiri seperti ini Dan kita export yang ada di bawah ini Dan oke, kita tunggu sampai proses rendering Atau save-an dari game masternya selesai Nah, oke setelah kalian save yang ini selesai teman-teman Kalian tinggal kembali lagi ke menu awal seperti ini Nah, kalian tinggal kembali lagi Pokoknya kalian tinggal kembali ke menu awal Tampilan kit masternya seperti ini Dan disini kita akan buat project baru lagi teman-teman Caranya kita klik lapisan yang ada di tampilan ini Tanda plus maksud gue Langsung aja disini kalian tinggal pilih ke aspek rasio yang 16 banding 9 yang ini Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal pilih background latar yang berwarna hitam seperti ini Nah, kita panjangkan sampai video yang tadi Langsung aja disini kalian tinggal pilih ke lapisan Dan disini kalian tinggal pilih ke media Nah, disini kalian tinggal masukkan aja video yang kalian barusan di-sip tadi Nah, sebagai contoh aja disini gue pilih seperti ini teman-teman Nah, jadi disini kita fungsinya tujuannya untuk menggerakkan si video yang ini Nah, seolah-olah kalian itu menggerakkan dengan merekam dengan handphone kalian Caranya kita klik atau kita geser aja seperti ini Kita perbesar aja sampai full seperti ini teman-teman Dan disini kita akan potong aja background yang pertama Nah, langsung aja disini kita kembali dan disini kita klik lapisan video yang ini Langsung aja disini kalian tinggal pilih kunci animasi yang ada di samping ini Nah, seolah-olah disini kalian tinggal perbesar aja seperti ini Dan disini kita akan menggerakkan video ini dengan sebuah kunci animasi yang ada di kit master Nah, jadi seolah-olah video ini secara real life teman-teman Secara live seperti itu Seolah-olah kalian itu sedang menangkap video si monster seperti ini Misalkan teman-teman Langsung aja disini kalian tinggal klik tanda plus Dan disini kita akan gerakkan sedikit seperti ini Usahakan gerakannya itu mengikuti si monster ini teman-teman Nah, ini sebagai contoh aja Sebenarnya juga disini kalian tinggal gerakkan aja Sesuai dengan selera kalian aja teman-teman Nah, misalkan aja seperti ini Di zoom sedikit seperti ini Dan di kita kembalikan sedikit seperti ini lagi Pokoknya ini terserah dengan sesuai dengan selera kalian aja juga teman-teman Nah, ini sebagai contoh aja Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman Sub indo by broth3rmax Dan oke, kita sudah selesai dan kita oke Coba kita putar ulang maka hasilnya bakalan seperti ini Nah, jadi seolah-olah kalian yang merekam si monsternya teman-teman Nah, ini sebagai contoh aja Nah, jadi hasilnya bakalan seperti ini Kalian juga bisa color grading di kit master sendiri seperti ini Itu sesuai dengan selera kalian aja Nah, jadi hasilnya bakalan gerak videonya seperti ini teman-teman Jadi, fungsi kunci animasi itu seperti ini Dan oke, disini kita akan coba Kita klik audio yang ada di tampilan ini Dan oke, disini kita akan Memasukkan Backzone atau musik yang cinematic teman-teman Nah, usahakan musiknya itu yang bener-bener no copyright teman-teman Agar kalian upload di youtube itu aman teman-teman Nah, sebagai contoh aja disini kita pilih yang final box seperti ini Dan disini kita klik tanda plus Dan oke, ya hasilnya bakalan seperti ini Nah, selanjutnya kalian tinggal perbagus aja Atau kalian tinggal rapikan sendiri seperti ini So, ini mudah dan sempat banget Kalian juga bisa color grading di Keymaster Ataupun di aplikasi 3D Load Seperti itu Nah, jadi caranya untuk membuat 3D object monster itu seperti ini So, ini mudah dan sempat banget Baik kalian yang mungkin ingin memilikinya seperti bahan yang ini Kalian bisa download secara gratis linknya ada di deskripsi di bawah video ini Atau kalian juga bisa download di youtube Dengan pencarian green screen monster seperti itu Oke, langsung aja disini kita sudah selesai membuatnya Dan kita akan save aja Caranya kita klik tanda save yang ada di atas kanan sepojok seperti ini Dan disini kalian tinggal pilih resolusi atau format video yang kalian inginkan Nah, jubitnya kalian juga bisa atur sendiri seperti ini So, ini mudah dan sempat banget Dan kalian sesuai dengan selera kalian Dan setelah itu kalian tinggal klik tanda X photo yang ada di bawah ini Dan oke, kita tunggu sampai proses rendering atau shape-an dari Keymasternya selesai Dan oke, hasilnya bakalan seperti ini teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax